Kitab Kejadian Pasal 21 Ishak Lahir Tuhan datang kembali mengunjungi Sarah seperti yang dikatakannya, bahwa ia memperhatikannya, dan dia memegang janjinya kepadanya. Pada waktu yang tepat sesuai dengan perkataannya, mengandunglah Sarah dan melahirkan anak Abraham pada usia tuanya. Abraham menamai anaknya Ishak. Abraham melakukan yang diperintahkan oleh Allah dan menyunat anaknya yang baru lahir, Ishak, ketika ia berumur delapan hari. Abraham berumur seratus tahun ketika anaknya Ishak lahir. Sarah mengatakan, Allah telah membuat aku bahagia, dan setiap orang yang mendengar tentang itu bersuka cita dengan aku. Tidak ada seorang pun yang mengira bahwa aku, Sarah, sanggup mempunyai anak bagi Abraham, tetapi aku telah memberikan seorang anak kepada Abraham, bahkan pada masa tuanya. Masalah dalam rumah tangga Ishak terus bertambah besar, dan segera ia sudah cukup dewasa untuk mulai makan makanan keras. Jadi, Abraham mengadakan suatu pesta besar. Sarah melihat anak Hagar bermain-main. Hagar, hamba Mesir yang melahirkan anak yang pertama bagi Abraham. Sarah berkata kepada Abraham, Usirlah hamba itu bersama anaknya. Suruh mereka pergi. Apabila kita mati, anak kita Ishak lah yang mewarisi segala sesuatu milik kita. Aku tidak mau anak hamba itu turut ambil bagian atas sesuatu bersama anakku Ishak. Abraham sangat bingung. Ia khawatir tentang anaknya, Ismail. Allah berkata kepada Abraham, Jangan khawatir tentang anak dan hamba itu. Lakukanlah yang dikehendaki Sarah. Hanya Ishak menjadi pewarismu. Aku juga memberkati anak hambamu. Ia anakmu. Jadi aku juga membuat suatu bangsa besar dari keluarganya. Besok paginya, Abraham mengambil beberapa makanan dan air. Ia memberikan itu kepada Hagar. Hagar membawa makanan itu dan pergi bersama anaknya. Hagar meninggalkan tempat itu dan pergi ke padang gurun bersheba. Setelah beberapa lama, semua air habis. Di sana tidak ada minuman. Jadi Hagar meletakkan anaknya di bawah semak. Ia pergi agak jauh. Kemudian dia berhenti lalu duduk. Ia berpikir anaknya akan mati karena di sana tidak ada air. Ia tidak mau melihat anaknya mati. Ia duduk di sana dan mulai menangis. Allah mendengar anak itu menangis dan malaikat Allah memanggil Hagar dari surga. Ia berkata, Apa masalahmu, Hagar? Jangan takut. Allah telah mendengar anak itu menangis di sana. Pergilah menolongnya. Pegang tangannya dan bawa dia. Aku membuatnya menjadi bapak dari banyak orang. Kemudian Allah mengizinkan Hagar melihat sebuah sumur. Jadi, ia pergi ke sumur dan mengisi kantong kulitnya dengan air. Lalu memberikan air itu kepada anak itu. Allah terus menyertai anak itu semasa pertumbuhannya. Ismail hidup di padang gurun dan dapat memanah dengan sangat baik. Ibunya menemukan seorang istri baginya di Mesir. Mereka terus tinggal di padang gurun parang. Abraham tawar menawar dengan Abi Melech. Kemudian Abi Melech dan Pihol berbicara dengan Abraham. Pihol ialah pemimpin pasukan Abi Melech. Mereka berkata kepada Abraham, Allah beserta dengan engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Jadi, buatlah suatu perjanjian kepadaku di sini, di hadapan Allah. Berjanjilah bahwa engkau jujur terhadap aku dan anak-anakku. Berjanjilah bahwa engkau baik kepadaku dan terhadap negeri di mana engkau tinggal. Berjanjilah bahwa engkau baik kepadaku sebagaimana aku baik kepadamu. Dan Abraham mengatakan, Aku berjanji memperlakukan engkau sama seperti engkau telah memperlakukan aku. Kemudian Abraham menuntut kepada Abi Melech karena hamba-hamba Abi Melech merampas sumur itu. Abi Melech mengatakan, Aku tidak tahu siapa yang melakukannya. Engkau tidak pernah berkata tentang itu kepadaku sebelumnya. Jadi, Abraham dan Abi Melech membuat perjanjian. Abraham memberikan kepada Abi Melech beberapa domba dan lembu sebagai bukti perjanjian. Abraham juga menaruh tujuh domba betina di depan Abi Melech. Abi Melech bertanya kepada Abraham, Mengapa engkau membuat ketujuh domba betina itu tersendiri? Jawab Abraham, Ketika engkau menerima domba ini dari aku, itu menjadi bukti bahwa aku menggali sumur ini. Sesudah itu, sumur itu dinamai Bersheba. Ia memberikan nama untuk sumur itu karena di tempat itulah mereka membuat perjanjian sesama mereka. Abraham dan Abi Melech membuat perjanjian di Bersheba. Kemudian Abi Melech dan pemimpin pasukannya kembali ke negeri Filistin. Abraham menanam pohon khusus di Bersheba. Di tempat itu, ia berdoa kepada Tuhan, Allah yang hidup selama-lamanya. Dan Abraham lama tinggal di negeri Filistin.